Oke teman-teman ya jadi di video kita kali ini kita main pixel piece lagi ya udah update cepet banget gue suka banget sih dan waktu seminggu udah dua kali update Pak luar biasa lalu teman-teman ya di update kali ini level ini lagi capnya tadi kan 200 ya sekarang jadi 300 nih gua level 202 kalau misalnya teman-teman ya dan sekarang di tempatnya shark island itu udah ada bos bos Arlong disini ya tadi udah gua udah bunuh gampang banget rata teman-teman ya kalau kalian pakai buah iblis gampang sih tapi gue level 200 dengan full-equip kayak gini ya yang topi mythic terus capnya bagi sama scarfnya dari si Kabaji itu udah gampang banget sih kayak bergerak berasa gitu Arlong mukul kalian tuh nggak berasa itu udah udah mantep banget teman-teman ya ya kalian bisa dapetin item dulu kalau misalkan kalian belum bisa menonan Arlong dapetin dulu item-item yang kayak begininya baru kalian learn Arlong gampang dan di update kali ini ada buah iblis baru pau-pau tapi gue belum tahu harganya berapa makanya nih kita sekarang pengen coba ke sentral karena di sentral juga ada lockpost ya lockpost untuk kasih tahu lokasi sibis Pak ya jadi dia kayak ada ada pulau sendiri gitu lah sibisnya jadi ya jadi di update kali ini ada sibis juga kita langsung aja go waseh kita langsung ke sentral aja teman-teman ya kalau kalian mau lihat update-nya apa aja ini gue langsung kasih lihat ke kalian ya temen-temen ya nih update-nya kayak begini kalian bisa lihat ya udah ada Oh ya sekarang bado ada fishman karate juga kalau misalkan kalian fishman kalian bisa dapetin fishman karate juga cuman gua nggak tahu itu ngambil dimana mungkin ntar gua akan coba cari tahu dulu itu ngambilnya dimana ya atau lu tahu waseh dimana waseh lu udah ngambil fishman karate belum Oh di syak ya di tempat oh di syak tadi Oh di tempat-tempat syak tadi ternyata temen-temen ya oke ya tinggal cari-cari aja lah ya fishman karate lalu ada pulau baru yang tadi gua bilang nih ya kita mau ke sentral dulu untuk ngambil lockpostnya karena di pulau baru itu dia ada sibis dan sibis katanya nge-spawnnya 20 menit sekali katanya sih katanya ya kata syawali sih gua nggak tahu juga katanya sih 20 menit sekali dan banyak banget itemnya ada sibis itemnya ada pedang yang mirip-mirip kayak GPO lah ada 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 sibis katana gitu-gitu temen-temen ya lalu ada pirate dan marine system cuman gua masih nggak ngerti gimana cara masuk ke pirates gimana cara masuk kemarin I don't know men lalu ada karakter slots itu kalau misalkan kalian mau bikin karakter kedua bisa ya udah ada game pass-nya temen-temen ya lalu ada climb system ya jadi kayak GPO banget Pak ini Pak sumpah Oh ini pulau sentral nih oke oke kita lihat ya ada climb system ya Pak jadi kayak GPO temen-temen temen-temen ya Jadi kalau misalkan kalian belum punya GPO sangat gampang Pak tinggal pencet alt ya temen-temen ya jadi kalian deketin-deketin tembok tinggal pencet alt manjat momen ya ini GPO banget sih anjir bener-bener GPO co co oke sekarang kita akan lihat dulu eh nyakut gua co kita lihat dulu lockpostnya beli dimana sih gimana lockpostnya Oh ini kah bispos ah ini nih harganya S1.500-anjir mahal juga co oke sheesh duit gua cuma Rp10.000 nih Oh ini item SB kah Richmond Richmond koleksi bistit because they make very good Oh kalian kalau lawan sibis dapatnya sibis tit ya dapet-dapet giginya dan kalian bisa tuker tuh temen-temen ya Oh ternyata sibisnya ada tiga macam ya ada sibis warna hijau sibis merah sibis warna biru ya tuh ya ada 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 sibis katana sibis mask ya ini kayak GPO banget sih ya kayak GPO banget sih cuman ya 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 begitulah temen-temen ya pokoknya 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 update-nya ya sibis terus buah iblis PAO ya temen-temen buah ya lihat di bawah apakah sekarang PAO nge-stock katanya sih PAO harganya bakal mahal sih padahal PAO bukan logia gitu kan kita lihat apakah PAO itu nge-stock temen-temen ya oh tidak tidak ini apa ini ini spin-spin ya temen-temen ya ya ini kita tinggal tunggu aja kapan dia nge-stock temen-temen baru ntar kita bisa tahu harganya berapa temen-temen ya dem ini buahnya murah banget sih smooth-smooth 500 anjir apaan dah pocak anjir ya ntar ntar kalo misalkan gua dapet PAO-PAO gua baru akan coba temen-temen ya tapi enggak tau sih sayang banget sih ice ice ini langka anjir gua dapet gara-gara orang pake eksploit hujan-hujan-hujan-hujan saya kalo rilangin temen-temen ya tapi ya ya udahlah oke ini apa nih what is this you want me to reset your team back to civilian oh oke oh berarti ada ada NPC-nya buat masuk pirates ada NPC buat masuk marins oh oke bisa jadi civilian juga kita temen-temen ya ya untuk sementara kita pake civilian aja deh oke sekarang gua akan langsung aja ke tempat sea beast kita akan coba untuk ngelawan sea beast temen-temen ya apakah kita kuat untuk ngelawan sea beast berdua doang kita lihat aja oke by the way untuk ngelawan sea beast gua saran kalian jadi fishman atau kalian punya devil fruit yang bisa jalan di atas air kayak misalkan es ya temen-temen ya karena ya namanya sea beast gitu kan lebih enak kalo misalkan kalian bisa jalan di air kalo ada magma ya magma dah cuman disini kayaknya belum ada magma sih eh sekarang kita akan langsung ke sea beast-nya dulu ya bentar kita pake dulu lockpostnya beast post mana nih beast post oh rare dia pantes mahal lanjut oke sea beast post oh disitu ya 2000 meter buset jauh amat anjing yowes lah yowes kalo gitu kita kesan dulu temen-temen ya let's go oke udah sampai kalian di PSK PS PS ini disini masuk ini gua udah nyampe nih let's go let's go guys nih ya didekatin lu tuh di L4 deketin aja ya? masih deketin ya? untung gua punya ice-ice gitu kan gua langsung deket aja coy kalo ga deket dia lah nyerang nyerang gak? eh aku perlu di hit dulu lu gua itu lu gua itu lu gila nih boss gede banget anjir tapi gampang sih kalo misalkan fish kalo jadi fishman atau S ya liat tuh si Wase bisa diem di S gua cok dia naik ke atas S gua terus nyerang oh mana sih yow ga nyerang sama sekali yow Luna hot water hiee Operator oh untuk kalo pake SS dia bisa pake ini siapa apa yang bisa deketin gak fanget ada yang bisa lari cepet nih ya nih lebih gampang kalau gepo-gepo lama aja mati udaranya banyak banget misalnya tuh di atas terus ini darahnya nggak berkurang Pak dipukulin sama gua maa-mama waset tinggal nunggu saya Wali nih saya Wali dateng langsung enggaknya agak gampang lah serangan dia mirip kayak King Kong gitu sih tapi kalau misalkan kita di bawah dia dia nyerangnya cuman yang teriak itu Cisnya disitu kayak Cisnya ya jadi dia nyerangnya cuman yang teriak itu pun demenya nggak seberapa sih lebih gampang ini dibandingkan Gorilla anjir so ez-z Oke yaudah kita akan coba untuk lawan dulu guys ini izilah ya kita cuman debuk-gebukin begini enggak sampai kapan sudah enggak tahu berapa katanya sekitar 50.000 sih gila dari 50.000 bayangin yang gua ngehit cuman 20 20 20 30 what the hell man yaudahlah Oke kita pukulin dulu sampai udah mau sekaret nanti baru kita lanjutin lagi temen-temen pikir lagi udah mau mati dan ternyata kalian nggak perlu jadi visman atau pakai buah iblis SS sih kalian berdiri di atas papan ini bisa nyerang tuh kalian bisa lihat ya M1 M1 ini bisa ternyata dari tadi sama Cia Wali sama si Wase lihatnya udah mau mati ini gua ada gua sekarang gara-gara tadi gua nyebur anjir goblok banget sumpah jadi jadi gua kayak pakai skill yang asal dari belakang ini terus nyebur ke tanah angin jadi masuk ke dalam airanya apply ke Nou kalau dapet aa nih si Wase dapet cu client gua nggak dapet api too cuk up langkah juga ternyata teman-temen ya ya jadi itu dia untuk si bis si bis sesimpel itu doang ya jadi kalian tinggal kumpulin aja si bis tadi dapetin si bis apa si bis green ya itu ya ya tinggal kalian kumpulin aja dan yaudah gitu cuy dapetin bareng-bareng si bis udah itu aja sih update si ntar katanya ada update lagi gue gak tau kapan tapi yang pasti ntar gue akan coba untuk dapetin buah bis pau-pau lalu gue akan coba temen-temen ya oke ya temen-temen untuk video kita kali thank you buat kalian semua yang udah menonton dari awal sampai akhir like jika kalian suka dislike kalau gak suka subscribe yang mau kita kembali lagi temen-temen di video berikutnya bye-bye cung no I won't ride sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax